Intro 3 Rencana Besar Indra Safri setelah coret 11 pemain timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023 Indra Safri telah memulangkan 11 pemain skuad Garuda muda ke klubnya masing-masing Dari 11 pemain yang dicoret Indra Safri, salah satu nama yang menjadi sorotan adalah winger Dewa United, Ramai Rumah Gek Pasalnya, ia pernah menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia Kini Ramai Rumah Gek dicoret dari skuad timnas Indonesia U22 setelah belum bisa mencapai level permainan terbaiknya Usai memulangkan 11 pemain timnas Indonesia U22, Indra Safri memiliki rencana besar jelang SEA Games 2023 Rencana pertama, judul taktik berkumis tebal itu akan menambah pemain lain yang mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023 Kami baru saja memulangkan 11 pemain Kami berencana menambah pemain untuk bergabung di pusatan latihan ini Ungkap Indra Safri, satu pusatan latihan di lapangan B Jakarta, Senin 10 April 2023 Selanjutnya, untuk rencana kedua, Indra Safri mengatakan pihaknya sudah masuk dalam tahap membangun rangka tim Pelatih 60 tahun itu sedang memilih dan memilah para pemain untuk masuk dalam skuad utama timnas Indonesia U22 Kemudian, rencana ketiga, Indra Safri akan membangun game plan timnas Indonesia U22 dengan mengelar laga uji coba sebanyak 4 kali Kita sudah masuk ke tahap mulai membangun rangka tim dan membangun game plan dengan melakukan 4 kali uji coba nanti Beber Indra Safri Ia akan memberikan kesempatan kepada semua pasukan timnas Indonesia U22 untuk mendapat menikmati pemain Dengan harapan, ada perkembangan dari para pemain Dimana nanti kita akan coba semua pemain untuk bisa dapat jam bermain Uji coba pertama nanti, dan juga akan kita jadikan untuk persiapan uji coba kita melawan di baron Jelas Indra Safri Sebagai informasi, pemusatan latihan dan uji coba timnas Indonesia U22 ini dipersiapkan untuk menghadapi UC Games 2023 Yang akan digelar 5-17 Mei 2023 Khusus untuk cabang olahraga sepak bola Pertandingan akan lebih dulu memulai pertandingannya pada 29 April 2023 Terima kasih telah menonton! Drawing Piala Asia 2023 Timnas Indonesia masuk POT 4 AFJ secara resmi merilis POT untuk Drawing Piala Asia 2023 Timnas Indonesia masuk POT 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hongkong Pendetapan pentingnya didasarkan pada peringkat negara-negara Piala Asia di ranking FIFA Terbaru, badan sepak bola dunia itu merilis peringkat teranyak Sose Viva Matchday yang berlangsung pada akhir Maret Timnas Indonesia naik ranking ke-149 dalam daftar itu Kenaikan peringkat ini adalah buat dari hasil sekali menang dan sekali imbang Dalam laga FIFA Matchday Contra Burundi Undian final Piala Asia-Katar 2023 Yang setangat dinantikan Yang akan berlangsung pada 11 Mei 2023 Pukul 14 waktu setempat Di Doha Qatar Kini telah dikonfirmasi telah dirilis Viva terbaru peringkat dunia Tulis pernyataan AFC Jumat 7 April 2023 Qatar menempati posisi pertama di POT 1 Menjelang pengundian yang akan diadakan di Gudung Opera Katara Yang akan memastikan lawan negara tuan rumah Qatar Diturnamen dengan pertandingan pembukaan yang dicatwalkan Pada 12 Januari 2024 Lanjut pernyataan itu Penghuni POT 1 lainnya adalah tim peringkat ke-2 hingga ke-6 di Asia Dalam ranking FIFA terbaru Mereka adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, lalu Australia dan Arab Saudi POT 2 akan terdiri dari juara edisi 2007 Yakni Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Uzbekistan, lalu China Yang dua kali jadi render up Serta Jordania Sementara itu, Bahrain, Suria, Palestina, Vietna, Republik, Kyrgyzsi Dan di Banoan menempati POT 3 Seperti edisi 2019 di Uni Emirat Arab 24 tim akan dibagi menjadi 4 grup Yang masing-masing terdiri dari 4 tim di grup A hingga F Tim peringkat 2 teratas Dan 4 tim urutan ketiga Terbaik menuju ke babak 16 besar kompetisi Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri mengaku Tak masalah dengan belum bergabungnya Elkan Baget dalam skuad proyeksi C Games 2023 Hal itu diungkapkan Indra Safri saat tahu Baget turunan Indonesia masih ada kewajiban untuk klub Keltenhampton AFSI Hingga 7 bayi mendatang Timnas U22 diketahui telah menggelar pemusatan latihan di Jakarta sejak awal April Sejumlah dicoba internasional, bahkan sudah disiapkan PSSI Rencananya akan menghadapi Libanon, Tajikistan, dan Cina Sayangnya, dalam perjalanan pemusatan latihan belum semua pemain yang dipanggil hadir Termasuk para pesepak bola yang saat ini merumput di luar negeri Terima kasih telah menonton! Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal kontrak baru STY di Timnas Indonesia usai Piala Dunia U20 batal Ketua Umum PSSI, Sinta Eeyong angkat bicara terkait masa depan Sinta Eeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia Seperti yang diketahui, ini jadi tahun terakhir Sinta Eeyong bersama Timnas Indonesia Kontrak Sinta Eeyong sendiri bakal berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 Masa depan pelatih asal Korea Selatan masih abu-abu Apalagi, karena turnamen Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia Sebagai informasi, salah satu poin dari perekrutan Sinta Eeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah persiapan menuju Piala Dunia U20 yang digelar di kandang sendiri Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun langsung angkat bicara terkait masalah tersebut Menurutnya, pihaknya bakal lakukan perbincangan bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut mengenai masa depan Timnas Indonesia Kotsin kan ditanda tangani kontraknya kapan ya? Saya lupa, tetapi salah satunya untuk persiapan U20, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan liputan 6 Nah tentu kontrak beliau habis di akhir tahun atau sebelum akhir tahun Tetapi, karena U20 sudah tidak ada, kita harus duduk ulang, ujarnya Menurutnya, salah satu poin yang bakal dibicarakan dalam perbincangan berikutnya dengan Sinta Eeyong adalah persiapan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Seperti yang diketahui, Sinta Eeyong berhasil bawa Timnas Indonesia lolos keputaran final Piala Asia 2023 setelah 15 tahun Kepastian tersebut terjadi usai Timnas Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia pada bulan Juni tahun lalu Apa rencana berikutnya, yang pasti yang terdekat, ada kejuaraan AFC di Qatar, ujar Erick Thohir Kalau kita lolos kita main di Januari, ujarnya Meski begitu, pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN Tersebut mengaku masih belum berbicara soal persiapan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Hal tersebut persis pernah disampaikannya saat persiapan Piala Dunia U20 2023 Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia sempat melakoni turnamen Piala Asia U20 di Uzbekistan Lalu, Timnas U20 Indonesia rencananya bakal lakukan TC di Korea Selatan Tak lupa, Timnas U20 Indonesia juga menggelar uji coba sesaat sebelum Piala Dunia U20 2023 berlangsung Nah sekarang kan kita mesti duduk Mei Juni Juli Agustus September ini seperti apa saya belum duduk, ujar Erick Thohir Karena kemarin waktu saya duduk dengan coach Sin itu ketika persiapan U20 yang main di Uzbekistan Lalu ada TC panjang di Korea, lalu pulang dan sempat uji coba lagi Kan masalahnya sudah lewat, tentu saya harus duduk lagi dengan coach Sin lagi, apa rencananya, ujarnya Indra Syafri pulangkan 11 pemain dari TC Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri sudah mulai membangun kerangka tim untuk SEA Games 2023 Kamboja Pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023, juru taktik berusia 60 tahun itu memulangkan belasan pemain dari pemusatan latihan, TC Kami baru saja memulangkan 11 pemain, ujar Indra Syafri disadur dari laman PSSI 11 pemain yang dipulangkan 9 diantaranya berasal dari klub BRI Liga 1 2022 per 2023, sementara 2 lagi dari Liga 2 Sebagai gantinya, Indra Syafri akan memanggil pemain lainnya ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta Namun, ia tidak mengungkapkan jumlahnya Kami berencana menambah pemain untuk bergabung di pemusatan latihan ini, ucap pelatih asal Lubuk Nyiur, Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini Sebelumnya, Indra Syafri memanggil 36 pemain ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 2023 Ia juga memasukkan 7 pemain Timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia U22 2023 TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta akan digelar hingga keberangkatan tim ke SEA Games 2023 Squad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada tanggal 24 April tahun 2023 Dan hanya 20 pemain yang akan dibawa Indra Syafri Adapun, Timnas Indonesia U22 akan memulai kiprahnya di SEA Games 2023 pada tanggal 29 April tahun 2023 Dengan melawan Filipina dalam babak penyisihan grup A Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal bersuam Myanmar, 2 per 5, Timor Leste, 7 per 5, dan Kamboja, 10 per 5 Setelah itu, skuad Garuda Muda, 3 per 5, dan Kamboja, 10 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 per 6, 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 dan Kamboja, 10 Terima kasih.